Pemirsa pihak kejaksaan akhirnya menghentikan proses hukum atas kasus dugaan korupsi dana desa Citemu, Jerebon, Jawa Barat dengan tersangkaan Nur Hayati. Penghentian proses hukum itu dilakukan karena dalam gelar perkara kejaksaan tidak menemukan adanya cukup bukti untuk memperkarakan Nur Hayati ke meja hijau. Pihak kejaksaan akhirnya resmi menghentikan proses hukum atas dugaan korupsi dana desa Citemu dengan tersangka Nur Hayati dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP-2. SKP-2 dikeluarkan pihak kejaksaan setelah melaksanakan gelar perkara P21 dengan memperhatikan petunjuk kejati jabar. Dalam gelar perkara itu, kejari Cirebon mengusulkan untuk menghentikan proses penuntutan karena dinilai tidak cukup bukti. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ASEP N. Mulyana menegaskan dengan dihentikannya proses penuntutan, maka status Nur Hayati kini sudah tak lagi menjadi tersangka. Anggaran 2018, kejari Cirebon pun juga telah menghentikan gelar perkara terhadap penyelantaraan tersebut. Dan berhasil gelar perkara tersebut dengan memperhatikan petunjuk kejati Jawa Barat atas hasil eksaminasi, maka kejari Kabupaten Cirebon mengusulkan Kepala Jaksa Agung melalui kejati Jawa Barat untuk menghentikan proses penuntutan perkara Nur Hayati karena tidak terdapat cukup bukti. Sementara, Kadib Humas Polri, Irjen Paul Deddy Prasetyo menyebutkan penetapan status tersangka atas kasus dugaan korupsi di desa Cittemu Cirebon sudah sesuai prosedur. Diakuinya, Nur Hayati sempat ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan hasil penyelidikan. Namun status itu dicabut karena dalam proses penyelidikannya tidak ditemukan adanya cukup bukti. Dedy menambahkan aparat penegak hukum turut melihat aspek sosial justis yang mencakup rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dalam menangani kasus ini. Melalui aspek inilah, proses hukum atas kasus Nur Hayati akhirnya dihentikan. Jadi ketika kita bicara aspek penegak hukum, bukan hanya kita berpodaman pada azas kepastian hukum, tapi dua azas yang paling penting juga harus betul-betul diseimbangkan. Yaitu azas menyakut masalah keadilan dan juga azas kemanfaatan hukum. Jadi untuk kasus ini kita melihat bahwa legal justice, criminal justice system yang sudah dilakukan oleh penyelidik dan oleh kejaksaan dari hukum acara pidananya tidak ada yang salah. Tapi ketika kita melihat aspek yang lebih luas, sosial justice, kita harus melihat dua aspek itu. Yaitu aspek menyakut masalah rasa keadilan dan juga kemanfaatan hukum. Tim Liputan, Berita 1.